Sometimes I have to push, this temptation away, I wanna quit the fight, and I want to give up, now I'm for Fitbar, I feel worry-free, everything's alright, when I got Fitbar with me. Fitbar, snaking with no worry. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di live event Mencari Negarawan Pilkada Serentak 2017, kita mulai bahas Jakarta. Hadir di Studio Metro TV, dua juru bicara, tim sukses, pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3, ada Kakak Tompi dan Kakak Panji. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Ini pertanda apa nih, berpeluk-pelukan, bermesra-mesraan, apakah sudah mulai pertanda apa nih, mukanya yang jelas sumringah dua-duanya. Pertanda Indonesia itu masih waras. Masih waras ya? Masih waras. Pilkada nggak membuat kami jadi orang gila. Ada yang membuat jadi gila? Banyak yang gila soalnya di luar sana. Sebut nama dong lu jangan gitu, sebut nama. Panji contohnya. Ini menandakan bahwasannya proses pendewasaan gitu. Jadi perbedaan bukan menjadi sebuah alasan untuk saling membenci. Perbedaan bukan alasan untuk membenci. Harus dikasih tepuk tangan itu. Jangan ada membenci. Yang jelas sudah hadir di Studio dan nanti akan masuk Mas Anies Baswedan, jagoannya Panji. Sebelumnya kita dengar dulu pernyataan pers dari Basuki Cahayapurnama, jagoan Kakak Tompi. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum, penyelenggaraan Ibu Ketua Wadi, dan Ibu Mas Hedjen, penyelenggaraannya Pak. Saya langsung aja, kami berdua mengucapkan banyak terima kasih. Pertama tentu kepada Partai Politik, Partai Politik pendukung. Jadi PT Ketua Wadi, dan PT Ketua Wadi, dan PT Ketua Wadi, dan PT Ketua Wadi, dan PT Ketua Wadi. Di sini membuktikan bahwa stigma kalau Partai Politik meminta biaya dari pasangan tarot ini tidak benar. Semua biaya Jampai Recon with God, termasuk saksi-saksi, ini ditanggung oleh Partai Politik, PT Ketua Wadi. Jadi ini sepuluh hal yang sangat berilangkasih dari kami, dan yang kedua itu relawan pendukung juga begitu bekerja keras. Kami yang tiga, empat bulan yang lalu, bahkan ada survei yang mengatakan kami tidak akan lolos di putaran kedua. Karena dihantar begitu banyak, kita, macam-macam, dan tidak bersebut, ternyata warga DKI masih memiliki percaya pada kami. Dan jadi masuk putaran kedua ini dengan memenangkan putaran pertama. Dan tentu kami berterima kasih artinya, apa yang kami kerjakan selama ini, tingkat kepuasannya begitu tinggi. Dan kami yang mengatakan kami adalah administrator yang bertugas untuk administrasi keadilan sosial bagi seluruh warga DKI ini, jadi terima dengan baik. Dan kami juga bersyukur oleh Rengawang, Partai Politik, dan semua yang berkerja tetap akan solid untuk terus berjuangan. Bagi Ibu Ketua, saya rasa kan namanya saja sudah berisi perjuangan. Dan kita berjuangan belum selesai. Dan kita akan selesaikan. Ya, itu dia tadi cuplikan pernyataan Basuki Cahaya Purnama yang menyebut kami dihantam banyak fitnah, kami bersyukur warga DKI percaya kami masuk putaran kedua dengan memenangkan putaran kedua. Sebelum ke tim sukses, saya ingin minta komentar singkat-singkat tentang hasil Pilkada Jakarta ini. Mengujudkan tidak untuk Anda? Satu hal yang patut kita apresiasi bahwa masyarakat Jakarta memilih dengan berbasis kepada kinerja. Itulah kemudian yang membuat Pak Basuki itu yang tadinya surveinya dengan adanya masalah, itu bisa jeblok tapi kemudian bisa bangkit kembali. Karena tim itu bekerja secara masif, meyakinkan masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan satu hal yang patut kita syukuri bahwa masyarakat itu sudah sangat cerdas dalam memilih pemimpinnya. Bang Vicky, mengejutkan untuk Anda hasil ini? Yang pertama memang Pilkada 2017 ini dari 101, dibandingkan Pilkada 2015, ini Pilkada yang menurut saya tidak akan Pilkada lagi. Event 2018 pun tidak semenarik Pilkada 2017. Kenapa? Karena memang mengikuti Pilkada kali ini, Jakarta. Jakarta itu tempat di mana seluruh elit berada di Jakarta. Gubernur itu mempunyai warga presiden, bekas presiden, dan seluruh elit-elit partai politik ada di tempat ini. Karena itu memang situasi di Jakarta itu begitu panasnya. Kita harapkan masuk dalam putaran kedua nanti, semua pihak mempunyai kemampuan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Karena itu menurut saya, kepentingan pragmatisme untuk memenangkan Pilkada di DKI itu, kemarin menurut saya banyak kehilangan akal sehatnya. Dan karena itu, itu mengganggu sekali dalam hubungan interaksi persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh alasan-alasan kedudukan ataupun jabatan yang waktunya cuma 5 tahun, kita mengabaikan seluruh perjuangan besar daripada bangsa ini untuk mempersatukan bangsa ini. Kita tahu bahwa sejarah menunjukkan, pada saat kit kemerdekaan itu menunjukkan kita ingin menjadi negara kesatuan, Belanda sebagai penjaja menyatakan, eh kemon, lu gak mungkin menjadi satu. Kami menjaya kalian sekian lama tahun, tiga setengah abad, dan kami tahu karakter kalian tidak akan bisa bersatu. Tapi saat itu, Bung Karo dan Mohata menyatakan, kemon, kami menyatakan kami satu. Dan kita tahu waktu itu dua negara, negara Indonesia Timur dan negara Indonesia Barat, bergabung menjadi satu kesatuan. Kali ini, apakah kita mau lagi menjadi negara Indonesia Timur dan negara Indonesia Barat? Enggak. Kita ingin bersatu, dan karena itu menurut saya, pilkada DKI masuk dalam putaran kedua. Whatever pun, entah siapa, Anis Sandi ataupun Mbak Suki Purnama dan Jarod, tapi kita harus yakin bahwa kemenangan siapapun adalah kemenangan kita bersama, kemenangan Indonesia. Baik, setelah ini akan hadir calon wakil gubernur, calon gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, yang juga sudah hadir di Studio Metro TV, kita akan berbincang dengan Anis Baswedan setelah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.